Tidak banyak yang mengetahui bagaimana kisah kelam Amerika Serikat pada zaman dahulu yang penuh akan problematika kehidupan. Dan itu adalah perbudakan yang merajalela dan juga diskriminasi antara sependatang dan penduduk asli Amerika pada saat itu. Hingga lahirlah sebuah gerakan yang diproklamirkan oleh Abraham Lincoln yang nantinya akan menjadi salah satu presiden Amerika Serikat yang berhasil menumpas perbudakan dan juga perang saudara yang terjadi di Amerika Serikat. Tidak pernah sekalipun saya berusaha untuk dikenang dunia. Hidupku ini kubaktikan pada peristiwa-peristiwa di sekitar bagi generasi dan zamanku. Semata-mata agar diriku terjalin dengan sesuatu yang penting bagi sesamaku. Itulah kata-kata Abraham Lincoln saat dia berusia 32 tahun. Kekecewaan yang datang beruntun membawanya ke suatu titik di mana ia ingin mengakhiri hidupnya. Lincoln menulis kata-kata di atas saat ia memutuskan untuk memulai lembaran baru dalam hidupnya. Di kemudian hari, ia menjadi salah satu presiden Amerika yang paling dikenal dan dicintai masyarakat. Namanya terkenal ke seluruh dunia sebagai seorang yang mengakhiri perbudakan di Amerika. Bagaimana kisahnya? Langsung saja yuk ikuti kisahnya sampai selesai. Abraham Lincoln lahir pada tanggal 12 Februari tahun 1809 di sebuah peternakan di Hardin County Kentucky di Amerika Serikat. Dan dia terlahir sebagai keluarga yang tergolong miskin. Ayahnya bernama Thomas Lincoln yang bekerja sebagai tukang kayu. Sedangkan ibunya bernama Nancy Heng Lincoln, seorang ibu rumah tangga biasa. Lincoln merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Dia memiliki seorang kakak perempuan yang bernama Sarah dan memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Thomas Junior. Masa kecil Lincoln terbilang keras. Sejak usia muda, dia sudah bekerja keras membantu kedua orang tuanya. Pada saat itu, Kentucky yang merupakan negara bagian tempat Lincoln lahir merupakan salah satu negara bagian Amerika yang menerapkan sistem perbudakan. Lincoln sendiri tumbuh dalam keluarga religius yang menentang keras sistem perbudakan. Di mana dia hidup dan dibesarkan di tengah-tengah perbudakan yang merajalela di Amerika Serikat pada saat itu. Pada tahun 1816, keluarga mereka pindah ke Indiana. Negara bagian yang sudah bebas dari perbudakan. Pindahnya keluarga Lincoln didasari atas sekitar tanah di Kentucky sekaligus menghindari perbudakan di sana. Pada musim panas tahun 1818, saat usianya mencapai 9 tahun, sang ibu meninggal dunia. Karena keracunan susu misterius yang melanda di kotanya. Belakangan diketahui bahwa penyakit aneh itu disebabkan karena minum susu yang tercemar dari seekor sapi yang telah menelan ular putih yang beracun. Dua tahun kemudian, ayahnya menikah lagi dengan seorang janda yang bernama Sarah Bas Johnston yang kelak berperan besar dalam kehidupan Abraham. Lincoln kecil tumbuh menjadi pemuda jangkung dan tegap. Pakaiannya selalu tidak pernah tampak pas. Langan bajunya selalu terasa pendek dan celananya selalu menggantung di atas mata kaki. Bila diamati, sepertinya ia kurang cocok menjadi orang besar di kemudian hari yang ternyata hal tersebut kelak malah terwujud. Lincoln tidak mengikuti pendidikan seperti pada umumnya. Ia hanya menjalani tiga periode singkat pendidikan formal karena dia harus bekerja terus-menerus membantu kedua orang tuanya untuk menghidupi keluarga mereka. Meskipun pendidikannya terbatas tidak lebih dari 12 bulan di sekolah karena kurangnya biaya, namun ia giat belajar dan rajin membaca buku-buku. Setelah 15 tahun keluarga mereka hidup di Indiana, pada tahun 1830, keluarganya memutuskan pindah ke McKinney County di Ileone Selatan. Di tempat barunya ini, Lincoln mendapat pekerjaan di sebuah perahu yang mengangkut barang-barang menyusuri sungai Mississippi ke New Orleans. Mulai dari sinilah Lincoln menyadari tentang fenomena perbudakan di sekitarnya. Ia berjanji kepada dirinya sendiri bahwa ia harus menghabus praktek perbudakan ini. Ketika usianya menginjak dewasa, Abraham Lincoln yang kerap disapa AB ini mendapat banyak pengalaman dari berbagai pekerjaan yang ia dapat saat berpindah ke New Salem Ileone. Mulai dari penjaga toko, kepala kantor pos, hingga pemilik toko. Dan disanalah AB bekerja dengan publik yang membuat dirinya dikenal oleh masyarakat penduduk setempat. Meskipun kadang-kadang dia dianggap sebagai seorang homo oleh para tetangga karena tingkah dan cara berpakaiannya, namun ia cukup supel kepada warga sekitar. Ini semata-mata karena ia memiliki rasa humor yang tinggi dan selalu membuat orang lain gembira. Cinta pertamanya jatuh pada seorang wanita bernama Anne Ruth Lee, anak tetangga pemilik Los Man di mana ia tinggal. Ayah Anne lah yang menyarankan agar AB terjun ke dunia politik. Tetapi kisah percintaan mereka tidak berumur panjang. Anne meninggal pada usia muda, yaitu 22 tahun, pada tahun 1835. Setelah itu, Lincoln menjalin kasih dengan Mary Owen. Tetapi jalinan kasih ini tidak berlanjut ke jenjang yang lebih serius karena Lincoln menolak untuk melamar Mary Owen. Ketika perang Black Hawk pecah pada tahun 1832, antara penduduk pendatang Amerika dengan penduduk asli Amerika, para sukarelawan di daerah tersebut memilih Lincoln sebagai pemimpin mereka. Dan sejak itulah perjuangan Lincoln terhadap pemerintahan mulai terlihat. Mulai dari terpilihnya Lincoln pada pemilihan anggota legislatif negara bagian Ileonis dan mulai memproklamirkan dan menentang perbudakan ke wilayah-wilayah di Amerika Serikat. Pada tahun 1834, Lincoln memulai karir politiknya dan terpilih menjadi anggota legislatif negara bagian Ileonis sebagai anggota Partai White. Partai ini sangat kritis terhadap perbudakan di Amerika, di mana Lincoln tumbuh dalam keluarga yang menentang perbudakan yang membuat Lincoln tidak menyukai sistem itu. Hal ini yang membuatnya satu visi dengan Partai White. Dia menentang penyebaran perbudakan ke wilayah-wilayah. Visi besarnya adalah mengembangkan Amerika Serikat sebagai negara yang fokus pada perdagangan dan kota daripada pertanian. Sekitar waktu ini juga dia memutuskan untuk menjadi pengacara dan belajar hukum sendiri secara otodidak. Lincoln lulus ujian pengacara pada tahun 1836. Setelah lulus ujian pengacara, ia pindah ke Springfield, Ileonis dan mulai menjalankan praktek hukum di firma hukum John T. Stewart. Selama beberapa tahun berikutnya, ia bekerja di sana sebagai pengacara. Pada tanggal 7 November tahun 1837, seorang abulus ujianis atau pendukung penghapusan perbudakan yang bernama Elija Lovejoy tewas diserang masa pro-perbudakan. Peristiwa ini dianggap sebagai pemicu Lincoln membuat pidato pertamanya sebagai seorang politisi dan ahli hukum. Dalam pidato yang berjudul The Perpetuation of Our Political Institution di Young Man Lysium Ileonis, Lincoln membahas tentang kekerasan massa di Amerika. Dia menyarankan warga untuk taat hukum. Dia juga mengatakan dalam pidatonya, jika kekerasan massa dibiarkan, suatu saat Amerika bakalan dipimpin oleh seorang diktator. Pengalaman lain yang membuat Lincoln makin concern dengan perbudakan peristiwa yang terjadi pada bulan September tahun 1841. Dalam perjalanan pulang dari Kentucky, Lincoln berpapasan dengan 12 budak yang dirantai yang akan dijual oleh tuan mereka. Bagaimanapun 12 budak itu masih bisa berjanda, bahkan bernyanyi bersama. Peristiwa itu membuat Lincoln sangat sedih, sekaligus terkesan dengan sikap para budak itu. Singkat cerita dia kemudian bertemu dengan Mary Toad. Seorang primadona Kentucky yang populer. Mary Toad adalah gadis yang memiliki semangat tinggi, cerdas, dan terpelajar. Dan juga berasal dari keluarga kaya dan terhormat di Kentucky. Keduanya pun menikah pada tanggal 4 November tahun 1842. Dari pernikahannya dengan Mary Toad, Lincoln memiliki empat orang putra. Mereka adalah Edward Baker, tetapi meninggal ketika berusia empat tahun. Putra keduanya bernama William Wallace, tetapi meninggal pada usia 11 tahun. Putra ketiganya bernama Roberto, adalah satu-satunya putranya yang bertahan hingga dewasa. Putra keempatnya dan sekaligus putra kesayangan Lincoln adalah Thomas, yang hidup lebih lama dari ayahnya, dan beberapa tahun meninggal setelah kematian ayahnya. Pada tahun 1842 setelah setahun pernikahan mereka, Lincoln membuka birohukum dengan seorang teman yang bernama William Herondon. Persahabatan kedua orang ini ternyata terus bertahan hingga akhir hayat Lincoln. Di kemudian hari, Herondonlah yang menulis biografi Abraham Lincoln. Lincoln memenangkan pemilihan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Amerika pada tahun 1846. Dia mulai menjalani masa jabatannya pada tahun berikutnya. Namun keanggotaannya tidak diperpanjang, karena dia mengusulkan undang-undang untuk mengakhiri perbudakan di distrik Columbia. Dia pun sempat berencana untuk tidak menjabat lagi, dan menghentikan kegiatan politiknya untuk beberapa waktu. Dia pun memilih kembali ke Springfield pada tahun 1849. Di Springfield, dia mulai mengaktifkan kembali biruh hukumnya, dan dikenal masyarakat sebagai pengacara yang jujur. Tampaknya Lincoln tidak bisa berhenti terlalu lama dari dunia politik. Isu perbudakan telah mendorongnya kembali terjun ke dunia politik nasional Amerika. Tampaknya Lincoln harus bersaing dengan Stephen Douglas, di mana sebelumnya dia pernah bersaing dengan Douglas ketika memperebutkan Mary Tude, yang kini sudah menjadi istri Lincoln. Persaingan Lincoln dan Douglas kali ini di panggung politik. Douglas mencoba menudukkan wilayah Selatan Amerika, dalam hal ini wilayah Ileonis, yang mendukung perbudakan. Sementara wilayah utara, yaitu Kansas, menentang perbudakan. Pada tahun 1854, Senator Stephen Douglas dari Ileonis mengusulkan Undang-Undang Kansas-Nibraska. Undang-Undang kontroversial ini kemungkinan meningkatkan perluasan perbudakan ke wilayah-wilayah yang pernah melarangnya, yaitu wilayah Kansas. Pengesan undang-undang itu memunculkan protes keras di Kansas dan Ileonis, karena dianggap bisa memperluas perbudakan di Amerika. Sehingga membuka perdebatan panas tentang perbudakan di Amerika Serikat, yang kemudian akan meledak menjadi perang saudara Amerika. Pada bulan Juni, Lincoln menyampaikan pedato fenomenalnya, yaitu House Divided, yang menjadi terkenal hingga sekarang. Dia mengutip ayat Injil untuk menggambarkan keyakinannya, bahwa sebuah rumah yang terbagi melawan dirinya sendiri tidak dapat berdiri. Saya percaya, pemerintah ini tidak dapat bertahan secara permanen, setengah budak dan setengah merdeka. Saya tidak berharap persatuan dibubarkan. Saya tidak berharap rumah itu runtuh. Tapi saya berharap itu akan berhenti dibagi. Intinya, Lincoln tidak menyangka bahwa setengah dari negara ini mempertahankan praktik perbudakan ketika separuh saudara sebangsanya menentang. Ia berpikir, tidak mungkin bangsanya terdiri dari separuh budak dan separuh bukan. Pada tanggal 16 Oktober tahun 1854, Lincoln muncul di depan kerumunan besar di Peoria. Dia dengan keras menjelah perbudakan dan perluasannya, memperdebatkan fungsi undang-undang Kansas Nebraska dengan Douglas, dan menganggap Kongres sudah melanggar prinsip paling dasar dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika, di mana semua manusia diciptakan sama. Pada tahun 1856, karena Partai White diambang keruntuhan, Lincoln bergabung dengan Partai Republik dan menentang perluasan perbudakan wilayah. Tibalah pemilihan Senat. Antara Lincoln dari Partai Republik melawan Stephen Douglas dari Partai Demokrat dalam serangkaian debat. Meskipun kemampuan publik speaking Lincoln hebat dan pembawaannya penuh semangat, dia kalah dalam memperebutkan kursi Senat melawan Douglas. Meskipun dia kalah dalam pemilihan Senat, penampilan dan perjuangan Lincoln telah mengundang perhatian nasional. Profil Lincoln naik lebih tinggi lagi di awal tahun 1860, setelah dia menyampaikan pidato lainnya di Copper Union di New York City. Partai Republik saat itu memilih Lincoln, pengacara Ileonis kurus dengan hanya satu masa jabatan Kongres, sebagai calon presiden mereka. Lincoln mengalahkan Senator William Hesewitt dari New York dan tokoh-tokoh kuat lainnya. Lincoln memenangkan sebagian besar wilayah di utara yang sevisi dengannya dalam menentang perbudakan, sehingga mencapai kemenangan Electoral College dan menguasai Gedung Putih. Dia pun membangun kabinet yang sangat kuat, yang juga merangkul banyak saingan politiknya, termasuk Seward, Salmon Peaches, Edward Peates, dan Edwin M. Stanton. Pada bulan Maret tahun 1861, Lincoln dilantik sebagai presiden Amerika yang ke-16. Setelah bertahun-tahun mengalami ketegangan, terpilihnya orang utara yang anti-perbudakan sebagai presiden Amerika, membuat banyak wilayah selatan bergejolak. Empat hari setelah ia menjadi presiden, tujuh negara bagian selatan memisahkan diri dari Union, atau pemerintah federal Amerika. Negara-negara selatan itu kemudian membentuk negara konfederasi sendiri. Lincoln merasa sedih karenanya dan berusaha mengupayakan di akhirnya pemisahan tersebut. Tetapi konflik antara utara dan selatan itu malah menjadi semakin memunca yang akhirnya menjadi perang sipil. Lincoln terus berusaha menghentikan konflik tersebut sekuat tenaga, meskipun tidak berhasil. Pada tanggal 1 Januari tahun 1863, Lincoln mendeklarasikan proklamasi emansipasi. Isinya, semua orang yang dijadikan budak di negara-negara pemberuntah bakal dibebaskan. Namun aturan ini hanya berlaku bagi negara konfederasi. Meskipun tidak sepenuhnya dapat langsung mengakhiri perbudakan di Amerika, proklamasi emansipasi menjadi awal penghapusan perbudakan. Proklamasi ini juga mendorong adanya amandemen ke-13 yang bertujuan menghapus perbudakan di Amerika. Berkat proklamasi emansipasi, 200 ribu tentara dan pelaut kulit hitam bergabung ke Angkatan Darah dan Keangkatan Laut Union. Para tentara kulit putih dan kulit hitam berjuang bersama untuk menyatukan Amerika kembali. Hal ini membawa kemenangan penting Union pada bulan Juli tahun 1863 di Vicksburg, Mississippi dan di pertempuran Gettysburg di Pennsylvania yang akhirnya mengubah gelombang perang. Untuk memahami latar belakang politik terjadinya Perang Sipil Amerika, di sini perlu saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana asal mula Amerika terbentuk. Pada abad ke-17, para pendatang dari Inggris, Perancis, Sepanyol, Belanda, dan Jerman datang ke Amerika Utara yang mereka anggap sebagai negara tidak berpenghuni yang baru mereka temukan. Mereka datang demi mencari kemakmuran, mendapatkan kebebasan beragama, serta untuk memperluas kekuasaan negara asal mereka dan membangun imperium baru. Kerajaan Inggris kemudian menerapkan undang-undangnya di situ, sehingga negara yang baru itu mereka sebut sebagai New England. Seusai Perang Kemerdekaan Amerika, wilayah-wilayah bebas itu kemudian membentuk federasi yang kemudian mereka sebut Amerika Serikat. Masing-masing federasi baru ini sepakat untuk tetap mengurusi pemerintahannya sendiri-sendiri, meskipun mereka juga harus mengurusi kepentingan bersama. Karena hal-hal seperti pertahanan tetap menjadi urusan bersama. Bagian Selatan Amerika yang bergabung dalam federasi mengembangkan pertaniannya yang bergantung pada tenaga perbudakan. Sedangkan bagian utara lebih banyak bergantung pada perdagangan dan industri, meskipun tetap menganggap penting pertanian. Karena itulah tidak ada perbudakan di utara. Sementara soal perbudakan menjadi isu panas bagi wilayah yang baru bergabung ke dalam perserikatan. Sedangkan rakyat di negara-negara bagian ini belum betul-betul siap dengan soal perbudakan itu. Sementara Undang-Undang Amerika menyatakan semua manusia sama-sama berhak atas kehidupan dan kebebasan untuk memperoleh kebahagiaan. Namun juga melindungi hak milik pribadi. Budak adalah milik pribadi. Pendapat bahwa budak merupakan milik pribadi sangat bertentangan dengan pendapat lain bahwa para budak adalah manusia yang juga memiliki hak atas kemerdikaannya. Inilah yang menjadi dasar persoalan bagi orang-orang di seluruh wilayah Amerika saat itu. Sebenarnya banyak segi yang bisa dilihat dari isu ini. Pertama, apakah memperbudak manusia juga adalah sebuah hak? Saat ini, perbudakan sudah tidak dibenarkan di banyak negara lain di seluruh dunia. Semua orang setuju bahwa jelas tidak dibenarkan mengekang kebebasan orang lain. Namun orang-orang selatan telah mengeluarkan banyak uang untuk membeli budak-budak. Kehidupan sosial, ekonomi, dan politik mereka berjalan di atas dasar kepemilikan budak-budak. Jadi sesungguhnya tidak sulit memahami betapa pentingnya praktek berbudakan bagi mereka. Ada pula sisi politisnya dalam masalah kepemilikan budak bagi negara-negara selatan. Bagaimana menjalankan sebuah union state bila beberapa wilayah terdiri dari orang bebas sementara lainnya adalah budak? Meski memang ini yang diinginkan pesaing Lincoln, yaitu Douglas. Jelas negara-negara selatan khawatir bila semakin banyak wilayah federasi yang jadi bebas, maka perbudakan akan jadi benar-benar dihapuskan. Mereka pikir bila ini terjadi, mereka akan bangkrut, baik secara sosial maupun politik. Jalan satu-satunya mungkin harus membentuk dua federal yang terpisah. Tetapi ini pun ternyata tidak mungkin. Ada perbedaan-perbedaan yang besar antara utara dan selatan. Di wilayah utara lebih banyak populasi kulit putihnya. Mereka lebih maju dalam bidang produksi barang, sementara selatan lebih baik dalam pertanian. Dalam banyak hal, utara melebihi selatan. Meski militer wilayah selatan amat rampil, nyatanya perang lebih banyak terjadi di selatan. Meski mereka lebih baik dalam hal bertempur, peperangan tidak mudah mereka menangkat. Seperti kita ketahui, setelah beberapa penyerangan, wilayah utara memenangkan peperangan. Ketika perang berlangsung, Lincoln tetap mendesak diadakannya pemilihan lagi di akhir masa ia menjabat sebagai presiden. Dan ternyata ia terpilih kembali untuk periode berikutnya. Pada bulan November tahun 1863, Lincoln menyampaikan pidato singkat, hanya 272 kata. Pada upacara peresmian pemakaman nasional baru di Gettysburg, dihadapan sekitar 15.000 orang. Pidato ini dikenal sebagai Gettysburg Address, yang mengungkapkan kalau Lincoln tidak hanya ingin menyatukan Amerika saja, tetapi juga berniat ingin memperjuangkan kestaraan dan menghapus perbudakan. Kata-kata Lincoln di Gettysburg ini memberi dua prinsip kebebasan dan kesamaan yang menjadi dasar didirikannya negara Amerika. Pidato itu menjadi pidato yang paling terkenal dari presiden Lincoln dan menjadi salah satu pidato yang paling terkenal sepanjang sejarah. Lincoln meninggal dengan cara yang tidak disangka-sangka. Saat sedang menyaksikan teater bersama istrinya, ia ditembak oleh seseorang yang bernama John Wilkes-Bott. Peristiwa tragis itu terjadi pada tanggal 14 April tahun 1865. Aktor dan simpatisan konfederasi, yaitu John Wilkes-Bott, menyelinap ke dalam ruang presiden di Theater Ford di Washington DC. Dia lalu menembak Lincoln tepat di belakang kepala. Lincoln tidak pernah sadar kembali dan meninggal dunia pada dini hari pada tanggal 15 April tahun 1865. Kematian menjemputnya tatkala perdamaian telah sampai bagi Amerika. Mungkin itu merupakan puncak peristiwa yang harus terjadi sebagai tumbal berakhirnya perbudakan di Amerika. Pada tanggal 21 April tahun 1865, sebuah kereta api yang membawa peti matinya meninggalkan Washington DC dalam perjalanannya ke Springfield, Ilyonis, di mana ia akan dimakamkan pada tanggal 4 Mei tahun 1865. Kereta pemakaman Abraham Lincoln melakukan perjalanan melalui 180 kota dan tujuh negara bagian, sehingga para pelayat dapat memberi penghormatan kepada sang presiden yang gugur. Amerika Serikat hingga kini memperingati Lincoln bersama dengan George Washington pada hari presiden yang jatuh pada hari Senin ketiga bulan Februari. Pembunuhan Lincoln membuatnya menjadi pahlawan nasional Amerika. Setelah kematiannya, Lincoln dikenal sebagai orang besar dan cita-cita yang telah ditegakkannya terus dipertahankan oleh seluruh warga Amerika. Dari ulasan di atas dapat kita ambil hikmah keteladanan dari kisah perjalanan Abraham Lincoln yang gigih dan juga pantang menyerah dalam melakukan hal kebaikan dan juga memperjuangkan kebebasan dari adat perpudakan yang telah lama dianud oleh masyarakat Amerika Serikat. Dan berkat kepiawiannya dalam berpolitik dan juga bernegara, Lincoln juga dapat menghentikan perang saudara serta menciptakan kedamaian di Amerika Serikat. Itu tadi kisah dari seorang tokoh dunia yang merupakan presiden ke-16 Amerika Serikat yaitu Abraham Lincoln, seorang tokoh yang menentang keras perpudakan di Amerika. Saya berharap semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Dan jika masih ada materi yang kurang dalam penyajian video saya kali ini, silakan teman-teman tambahkan dan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Adelisti pada hari ini dan tunggu cerita-cerita selanjutnya yang lebih seru.